kucing apakah ini? kucing apa ini? mas ini aku bawa pulang aja gimana mas ini lihat aja kucing ini dia nggak meong suara kuntilanak anti-anti sentuh-sentuh selamat menikmati tapi kayak gini mainannya ikan guys disini juga ada mas adek dan ini arbi, arbi reptil ini ada orang reptil ada orang ikan ada orang kucing, ada keeper gue sekarang kita tebak-tebakan dulu kucing apakah ini? sini sini oh yang keluar sini sini nggak? ngerti aku tau aku dia nggak ada tuarin dulu nah kucing apa ini? ini F1 kayaknya ini eh F1 F2 ya Judan telinganya kecil ini pasti bapaknya KH kayaknya ini bapaknya Felis Bengalensis oh bengal yang KH kan? oh iya KH kan? kucing bengal itu kucing bengal juga kan itu kawinan dari kucing hutan dari kucing domestik dengan kucing domestik di Amerika ya tapi ya? eh iya iya kan? coba coba ambil saya ke ah bisa ini part 2 boi drop 2 lihat telinganya lihat? iya iya itu masih KH banget nah ini gue ini emung ga tau dari mana pokoknya di project aviary ada dia aja halo ini sih gimana lagi manja banget ga ada yang nyari, kayaknya kecil kampung biasa kayaknya cewe cowok sih tuh cewe cewe ya? cewe kayaknya ya itu kak, kayaknya emang kawinan caha sama domestik ini dikawinin sama si kbabe oh ini? iya, kalo jadi ntar kayak harimau entar entar gimana itu? tapi kayaknya perutnya hamil ga? kayaknya ada isinya bohongan di putingnya ini itu berarti babe itu udah bap iya, ini diajar sama babe kalo biasanya kan f1 tuh jantan kan biasanya yang ini yang yang bawa yang mandul iya, iya kalo betina kan engga sih mas eh, bener kan dia? yang jantannya yang mandul ya? bagus ga? itu, mas bukannya kayak telinganya kecil bapak lu pas dari awal gue gini ini apaan? sampe gue nanya-nanya ke subscribers gue terus ada tuh KH, KH hah? KH masa sih? KH ya tapi kawinan ya kan? udah, udah F1 ini mas oke F1 F1, KH kemungkinannya oke kemungkinan hamil diliat udah lama belum? udah lama belum? udah berapa lama ya? ini 3 minggu loh ini perutnya kayak isi ga? engga tapi kayak puting ini udah ga iseng ya? tenang, tenang saya ini mah baik banget ga pernah isi ini ini baik banget ini baik banget terus ya yang aneh si tulang belakang itu gitu lembek banget gitu ternyata dulu sekarang sudah lumayan oke ini datang sendiri ya? ini yang paling suka itu selingannya ini mas dia kecil pendek ya? nah dari sini akhirnya gue hunting cari-cari tahu tentang ternyata ada yang mendomestifikasikan KH gitu coba ambil satu lagi nah ya ini selanjutnya apa ya temen-temen ya? iya oke keren kucing apakah ini? coba yang yang putih hitam dulu putih hitam dulu satu ya yang ini agak-agak galak ya gimana? kucing apakah ini? guys coba ditaruh disini tuh kucing apa ini? ini oh ini hei apa 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 yang satunya sama enggak mas? satu ini enggak? satu ini satu turunan enggak namanya? satu enggak berbeda boleh fokus ini dulu guys eh eh ini adalah KH Mulzahi bukan deh ini apa? ini apa? oh oh ini kucing hahaha bener-bener bener sumpah bener ini apa? apa ya ini ini dari spotnya ini kalau spot kucing domestik tuh enggak segede-gede ini mas enggak segede-gede ini spotnya tetap ada ya ada campurannya ini ini ada ada snowbank ini ya tapi by the way kucing bengal itu memang kawinan antara kucing hutan dengan kucing domestik iya awal mulanya begitu nah kalau ini bisa dibilang ini bengal Indonesia jadinya ini memang bengal banget enggak tetap-tetap kayaknya enggak bengal badu maksudnya oh iya bener oke itu si ojan ya selanjutnya ya sini lagi ini tebak-tebakannya mas ya ini tebak-tebakannya kucing apakah ini ini si ojan cuma putih platinum untuk yang ini agak kes ha ini agak kes ah ini galaknya ini aku bawa pulang aja gila mas ini coba ini keluarin itu masukin hey aku mau kalau yang ini bawa pulang itu kan galak banget kan itu KHA banget ya itu kaha itu ini memang galak gitu ini tuh kucing hutan banget, karakter kucing hutan defense bener, kita keluarin kayak anak singa oh iya ya, iya mukanya mukanya kayak neofelis diardy ya kecingdahan ini coba kapan namanya kecingdahan neofelis diardy ini hidungnya ini lupa gue betina kayaknya kucing hutan singa putih itu ciri khas kucing hutan karakternya karakternya padahal bagus banget keren tapi asli keren, yang putih tadi keren keren asli keren tapi gue masih belum bisa ngejinakin karena kalo si Oyan mah ini, Oyan udah jinak banget ini si Oyan ini si Oyan ini mah dia kalo Oyan ini yang paling aku suka telinganya dia telinganya kecual banget sayang tapi jinak dia udah gak ising sekarang si Oyan harus bisa nyarinya karena dia larinya cepet banget halo sayang, udah diam tapi kayak ini yang kuning ada kemungkinan tuh liat, liat liat ciri khas dia, celingguk huntingnya itu masih hunting wild banget loh itu gak mungkin kalo kucing domestik itu iya dia gak mungkin kayak gitu ini tadi enggak ngomong 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 liat tuh liat tuh itu tipe wild banget tuh tapi ada kemungkinan hamil gak ya si Oyan tapi masih mudah banget makanya oh masih mudah ini masih di bawah satu tahun tapi baru 6-7 bulanan lah apa mah ini mungkin yang disini pegang biasanya memang dia akan tenang oh ini cewek ini keren banget loh mukanya masih sih sumpah keren kok iya hidungnya hidung-hidung macan dahan banget gede tuh apa saya harus nabok mas kucingutan kan nabok pasti nabok dia masih nggak apa-apa gigit-gigit paling ya tattoo berdarah dikit ini ini anu nggak mas satu ini nggak enggak kan satu maksudnya satu anakan iya satu indukan jadi dia lahir tiga satu dua putih satu lagi belang iya ini ini kuat banget wildnya masih tapi bisa jinak ya lama-lama bisa ya tergantung kita tetepan kalau gue dulu bandelnya ya berapa tahun yang lalu tuh lama 10 tahun kali merah kucing hutan itu dia bisa di rumah pulang tapi nggak bisa di handle pulang tapi nggak bisa di handle anti-anti sentuh-sentuh pulang normal tapi lama-lama pulang buaya morai gitu gini ya tapi sekarang tuh kan memang posisinya udah dilindungi koseran kalau dulu belum ya udah waktu itu kan masih nakal dulu oh iya 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 kalau udah F1 gini udah udah bebas kok gini ya ini udah turunan iya 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 tapi pula ini kan warnanya kuat ke kucing domestik ini kalau dikasih makan nggak bisa diganggu kan ah sayang defense banget kan wild banget masih tipenya kucing hutan gitu nih kalau dari segede gini sebetulnya bisa jinak bisa pulang bisa dielus gitu tapi diangkat anti nggak mau digendong nanti anti dia kalau mas apa air van kurang belai dia kepegang dikecek keluarin kuku otomatis ya ya kalau kemarin pas datang aja kok gitu-gitu dia selalu standby kukunya kalau liar itu kan bengalnya di Singo itu kan jinak-cinak banget jinak emang dibikin gitu juga terus gitu ya memang iya kita biasa sering pegang juga sih mas memang harus terus itu dari kecil cuma kalau udah dari kecil tuh sampai gede pun dia akan tetap ini tetap manja karena udah ngira kita tuh kayak orang tuanya gitu tapi kok udah segede gini masih bisa kok ini masih bisa kok ini memang kalau kecil kan memang gini Mas masih masih nakal-nakalnya iya masih punya DNA nya terus apalagi dia lebih masih kental banget kan bapaknya masih ini kalau bengal kan udah generasi kelima kan mas ini juga kelihatan kok ini velis bengalnya Jawa punya mukanya karena yang Sumatra Kalimantan itu kupingnya panjang velis bengal yang sisnya yang kucing-kutan lebih kebulet nggak Mas ya ya kalau yang Sumatra lebih tinggi kupingnya ini Jawa mana gitu cuma Jawa itu spotnya yang kurang biasanya silek dia redup, spotnya itu redup yang kecil-kutan Jawa itu Yen, Oyen, Oyen, Oyen hamil ya ini biasanya tenang ya Yen, 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 Oyen Oyen ini tenang kok Mas ini juga tenang ya lama-lama tenang Yen, hamil kamu nak oh perutnya gede ya ya iya ini gede perut wow Oyen hamil punya anak gimana anak si babi maaf ya si Vanilla teteh nggak dapet perjaka hahaha tapi kayaknya kena nggak Mas? kalau kena kan pasti teriak waaah gitu oh belom oh berarti belum 1, 2, 3 urutin favorit lu nomor 1, 2, 3 wildnya saya suka dia hmm tapi kalau mukanya aku suka yang ini dia 3 ya dia 3 itu ntar kucing kampung tapi dominan di sini itu aja kucing domestik tapi dominan dengan kucing-kucing lain dia preman ya oke ini supply market lebih itu kalau gue bikin cat room disatuin aman nggak? jangan ya mereka bertiga nggak apa-apa sih kalau aku Mas oh ini kok kecil tapi suaranya gitu ya iya ini malah tadi masih eh sayang itu malah tadi masih kek iya mali masih kek kek tapi ini keren loh lagi tapi belum denger suara meong malem nyom oh belum belum dewasa nanti kalau udah dewasa kalau dia genetik wildnya lebih kuat dia nggak meong ah kek 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 kayak suara kuntilanak nah iya kucing-hutan tuh gitu bunyinya bukan meong kek 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 keren sayang ini Mas wih bagusnya lagi dia iya semuanya putih gabelang kalau dijodohin sama bengal keren nanti iya berapa bulan sih? satu tahunnya iya sepuluh bulan lah mulai birahi pertama kucing itu birahi memang harus nunggu yang betina kan harus nunggu kayak vanilla tadi kan nggak mau coba dilepas disini berdua bisa main ya harusnya sih bisa dulu saya punya dua hutan sana 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 aja sana itu di temen kamu nah ayo kalau satu bagus gimana sama was-wasnya sama kucing hutan gue dulu gini was-was kalau dia lucu lucu tapi tapi cakep yang ngintem juga gitu kucing lokal ya pasti bisa keluar gini trotolnya putih trotolnya gitu iya iya ini belum kan kalau ada birahi pertama dia pasti kan bunyi dah ya kan nah kayaknya ntar suaranya dengerin ya kayaknya yang putih suaranya wild Mas bukan yang iya tuh pasti keren banget nih kalau waktu birahinya Mas guys kita coba Oyen di gabung sini ya berani gak berantem gak siapa yang yang ini takut kayaknya nanti kayaknya kalau mau dicoba yang hitam putih tadi kayaknya lebih berani gitu apa nak apa nak al-sat hitam ini senang banget dari jatuh loh kalau kakak naik-naik oh iya lah iya kalau kucing domestik asli ataupun genetik ras gak akan berani sejahil ini dia lebih hati-hati apalagi umur segini iya masih ragu tapi genetik wildnya masih cakep ini tuh semua dicobain tapi mukanya ganteng loh yang putih tuh mukanya kucing hutan banget iya ini nombang dia masuk masuk iqbal tidak mengambil sayang udah udah siap-siap loh tadi tuh project ya langsung memang nombang guys keren banget nombang misalnya keren langsung langsung lompat enggak asli keren asli keren keren nunggu anaknya nanti vanilla sama ini mas jadi gimana komentarnya bagus banget makanya bawa ke tenggara mas nantilah nanti kalau udah gede aja tak bawa apa tak bawain jantan snow nanti ya biar hasilnya luar biasa iya nanti oke oke ntar coba kita sehatin bi gimana bi menurut lo bagus 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 yang ini yang paling keren ini ini cewe itu cowok kalau mukanya sih paling seneng yang ini cewe2 ini cuma ini semuanya terus paling tenggel sendiri paling tenggel iya keter kayak kahas memang aku cung hutan kamu pengen cari yang gitu katanya nah yang ini F1 nih cara megangnya kayaknya cor oke guys thank you ternyata bener mereka emang ahli di bidangnya langsung tau ini kucing apa oke thank you tunggu perkembangannya ya mudah-mudahan ini makin sehat makin dewasa dan bisa berkembang biak amin thank you guys assalamualaikum semegom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih